Asmara berdarah, jilip 23. Hui Song. Dia masih menanti di Ningpo. Sui Chin cepat bangkit berdiri dan meninggalkan taman itu, menuju ke pantai dan tidak lama kemudian dia pun sudah melayarkan perahu kecil itu menuju keseberang, ke daratan besar. Hari telah senja ketika dia meninggalkan pulau tanpa setahu ayah ibunya dan pada waktu perahunya mendarat di pantai, cuaca sudah mulai gelap. Akan tetapi ketika dia meloncat ke daratan dan menarik perahunya, tiba-tiba saja muncul sesosok bayangan hitam yang menghampirinya. Chin Moi. Ahaha, betapa girang hatiku melihatmu. Seng Tuako, engkau di sini tanya Sui Chin ketika mendengar suara pemuda itu. Aku tidak pernah meninggalkan pantai ini sejak kita saling berpisah. Ehaha, engkau, tidak kembali ke penginapan. Pemuda itu membantunya menarik perahu ke darat dan mengikatkan tali pada tongkat. Wajahnya berseri dan nampaknya gembira bukan main dapat melihat kembali gadis itu. Tidak, Chin Moi. Aku, aku tidak berani meninggalkan pantai ini, takut kalau-kalau tidak melihat engkau kembali. Sui Chin menahan tawanya. Ih, engkau ini aneh sekali, Tuako. Seperti anak kecil. Masa aku tidak kembali? Bukankah aku sudah berjanji akan memberi kabar kepadamu? Lalu bagaimana, Chin Moi? Bolehkah aku menyeberang? Apakah engkau datang ini untuk mengabarkan bahwa aku boleh menghadap orang tuamu? Wajah yang cantik manis itu berubah muram dan dia menggelengkan kepala. Ahaha, orang tuamu, menolak kunjunganku. Sui Chin merasa rikuh dan serba salah. Ia adalah seorang gadis yang semenjak kecil biasa bersikap terbuka dan jujur. Akan tetapi kini dia merasa serba salah untuk mengaku bahwa ayah ibunya tidak suka kepada Chin Ling Pai, dan bukan hanya keberatan menerima putra ketua Chin Ling Pai datang berkunjung, bahkan tidak suka jika dia bergaul dengan pemuda itu. Maafkan, Tuako. Pada saat ini ayah dan ibu tidak suka menerima tamu, jadi, lebih baik lain kali saja kalau engkau ingin berkenalan dengan mereka. Ahaha, sayang sekali, pemuda itu kelihatan kecewa bukan main. Sebenarnya dia ingin sekali berkenalan dengan orang tua gadis ini, pendekar sadis yang namanya sudah dia dengar sejak kecil itu. Bukan hanya sekedar berkenalan biasa, akan tetapi dia sudah yakin akan cintanya terhadap Sui Chin dan pada suatu hari dia tentu akan datang bersama orang tuanya untuk meminang gadis itu. Maka alangkah baiknya kalau sebelumnya dia sudah berkenalan dengan orang tua Sui Chin. Melihat betapa Hui Song nampak kecewa bukan main, Sui Chin merasa kasihan dan cepat ia berkata, Bagaimanapun juga, aku sendiri tidak akan kembali ke sana, Tuako. Tentu saja perkataan ini mengherankan hati Hui Song. Apa? Apa maksudmu? Engkau tidak akan pulang? Sui Chin menggeleng. Tidak, aku akan pergi merantau lagi. Hui Song mengerutkan alisnya. Eh, haha, mengapa begitu, Chin Boy? Bukankah engkau baru saja pulang dari perantauan? Baru dua hari pulang, masa hendak pergi lagi? Tentu orang tuamu akan melarangmu. Aku tidak perlu minta izin mereka, aku memang hendak pergi tanpa pamit kata Sui Chin dengan nada suara tak senang. Hui Song memandang khawatir. Chin Boy, maaf, bukan aku hendak mencampuri urusan keluargamu, akan tetapi apakah yang telah terjadi? Engkau nampaknya tidak senang dan marah. Jika hanya karena aku tidak boleh menyeberang, hal itu tak ada artinya, Chin Boy, jadi tidak perlu membuatmu marah, apalagi kepada orang tuamu sendiri. Bukan hanya karena itu, Tuako. Yang membuat hatiku kesal dan mendorongku pergi lagi meninggalkan rumah adalah karena aku mau dijodohkan dengan putra gubernur. Hati Hui Song berdebar sesudah terasa nyeri seperti tertusuk. Dia memaksa senyum dan menjura. Wah, selamat, Chin Moi. Selamat hidungmu itu Sui Chin membentak jengkel. Engkau malah hendak menambah kejengkelan hatiku? Aku tidak sudi. Aku tidak sudi menjadi istri bangsawan ceriwis itu. Hui Song merasa betapa ada kelegaan dan kegembiraan luar biasa menyelinap di hatinya mendengar kata-kata setengah teriakan dari gadis itu. Akan tetapi dia pura-pura terkejut dan bersikap serius. Ah, kalau begitu maafkan aku, Chin Moi. Akan tetapi, mengapa engkau begitu marah dan menolak? Bukankah putra seorang gubernur itu merupakan calon suami yang amat baik, terpelajar, kaya raya dan berkedudukan tinggi? Hem, aku tahu, Chin Moi. Aku tahu mengapa engkau menolaknya. Sui Chin memang mudah marah, namun mudah bergembira. Orang seperti dia tidak dapat marah terlalu lama. Sifanya terlampau lincah gembira untuk dapat bertahan marah terlalu lama. Kini dia memandang pemuda itu dengan wajah berseri dan mulut tersenyum. Hem, engkau seperti peramal saja, tuaku. Coba ingin ku dengar tebakanmu sekarang, kalau memang engkau tahu mengapa aku menolaknya. Apalagi kalau bukan karena engkau sudah mempunyai pilihan hati sendiri? Engkau tentu sudah mempunyai seorang calon dalam hatimu. Wajah yang manis itu menjadi merah, akan tetapi bibirnya berjebli mengecek. Ihaha, engkau hanya ngawur saja. Tidak, aku tidak memiliki calon seperti yang kau terka itu. Sedikitpun aku belum memikirkan tentang itu. Cih, memalukan saja. Aku menolak karena memang aku tidak suka kepada pemuda bangsawan yang ceriwis itu, dan juga karena aku sama sekali belum mau terikat menjadi istri orang. Aku masih ingin bebas seperti burung di udara, merdeka berterbangan kemanapun yang ku kehendaki. Sui Chin tidak menyadari betapa Hui Song telah memancing untuk mengetahui isi hatinya dan tentu saja pemuda ini merasa girang sekali karena sekarang dia tahu bahwa gadis ini masih kosong hatinya dan dia mengharapkan untuk mengisinya. Kalau engkau tidak mau pulang, lalu engkau hendak pergi kemana, Chinmoy? Kemana saja asal tidak pulang, asal tidak mendengarkan bujukan orang tuaku supaya menerima tikus itu sebagai calon suamiku. Jika begitu, marilah engkau ikut bersamaku, Chinmoy. Aku hendak pulang ke Chinlingpei dan mariku perkenalkan engkau kepada orang tuaku. Sui Chin mengangguk. Aku tidak mempunyai tujuan tertentu, boleh saja kalau pergi ke sana. Sudah lama aku mendengar tentang Chinlingpei dan aku pun ingin berkunjung ke pegunungan Chinlingsan yang katanya amat indah. Akan tetapi jangan mengambil jalan darat. Lebih baik mempergunakan perahu menyusuri pantai ke utara lalu mendarat di kota Hengchong, baru kita melanjutkan perjalanan melalui daratan. Kenapa begitu? Engkau tidak tahu kelihayan orang tuaku. Sesudah mereka tahu aku pergi, tentu mereka akan melakukan pengejaran dan kalau aku mengambil jalan darat, jangan harap dapat lolos dari kejaran mereka. Akan tetapi kalau dari sini kita mengambil jalan laut, tentu tidak meninggalkan jejak dan betapapun lihainya ayah, tentu dia tidak akan mampu mengikuti kepergianku. Dengan kagum Huy Song menyetujui dan tak lama kemudian mereka pun sudah berlayar lagi menempuh gelombang menuju ke utara. Sementara itu, malam sudah tiba sehingga pelayaran mereka hanya diterangi bintang-bintang di langit. Sengtuako, sekali ini aku benar-benar menjadi seorang kelana miskin. Aku pergi tanpa pamit, tanpa membawa bekal pakaian, apalagi uang. Perantauanku yang dahulu direstui orangtuaku, karena itu aku membawa bekal banyak emas. Akan tetapi sekarang, aku benar-benar miskin. Kita bukan orang-orang hartawan yang sedang pelesir, Chinmoy. Perlu apa bekal uang banyak? Asal engkau tidak menyebar dan membagi-bagikan uang kepada para jembel di pasar, aku masih mempunyai bekal cukup kalau hanya untuk biaya di perjalanan saja. Kalau hanya untuk biaya perjalanan, apa sih sukarnya? Kalau memang kita memerlukan, mudah saja mengambil dari peti-peti uang orang lain. Wah, engkau hendak mencuri? Dari para hartawan? Sui Chin menggelengkan kepala. Ayah dan ibu akan marah kalau aku mencuri milik siapapun. Akan tetapi kalau aku mengambilnya dari tempat judi misalnya, mereka tentu tidak akan marah. Keduanya tersenyum dan perahu meluncur dengan laju. Indah bukan main pemandangan pada malam hari itu. Bintang-bintang bagai bercermin di permukaan air laut sehingga kadang-kadang orang akan terlupa dan menyangka bahwa benda-benda bercahaya yang jutaan banyaknya itu bukan berada di atas kepala, namun di bawah, jauh tak berdasar. Dusun Lok Cun di luar kota Sin yang di tepi sungai Huai pada pagi hari itu nampak ramai dan gembira. Para penghuni dusun yang tak berapa besar itu nampak sedang merayakan sesuatu dan sejak pagi tadi nampak sibuk sekali. Memang, pada hari itu mereka semua merayakan pernikahan anak perempuan dari kepala dusun mereka. Seperti di dusun-dusun lainnya pada masa itu, seorang kepala dusun merupakan seorang raja kecil yang amat dihormati oleh para penghuni dusun yang menjadi rakyatnya. Maka, ketika kepala dusun Choa dari dusun Lok Cun itu merayakan pernikahan putrinya, seluruh penghuni dusun itu sibuk merayakannya. Lurah Choa hanya mempunyai seorang anak saja, yaitu anak perempuan yang kini sedang dirayakan hari pernikahannya. Seluruh keluarga Choa nampak gembira ria. Mereka merasa terhormat sekali karena putri lurah itu akan menikah dengan jaksa di kota Sin yang. Walaupun jaksa itu usianya sudah hampir 60 tahun dan gadis itu menjadi istri kelima, akan tetapi semua orang tahu bahwa jaksa itu memiliki kekuasaan yang sangat besar di kota Sin yang, bahkan juga mempunyai pengaruh dan kawan-kawan di kota raja. Maka, kalau gadis itu menjadi istrinya, biarpun istri kelima, bukan hanya gadis itu akan terjamin hidupnya dan menjadi nyonya jaksa yang terhormat, akan tetapi kepala dusun itu juga akan naik derajatnya dan mungkin akan mudah naik pangkat. Akan tetapi, kalau semua orang bergembira, sebaliknya Choa Lan Kim, gadis putri kepala dusun itu sendiri, sejak beberapa hari yang lalu hanya menangis saja di dalam kamarnya. Darah ini setiap saat membayangkan seorang pemuda sederhana yang selama ini menjadi kekasihnya, seorang pemuda petani yang dahulu menjadi pembantu ayahnya, mengurus sawah ladang ayahnya. Pemuda ini bahkan sudah disetujui oleh keluarga lurah Choa sendiri untuk menjadi calon menantu karena memang pemuda itu cukup tampan, rajin bekerja serta berbadan sehat. Akan tetapi, begitu datang lamaran dari jaksa itu, si pemuda langsung dilupakan, bahkan didepak keluar oleh lurah Choa. Bagaimana hati Lan Kim tidak akan berduka apabila dia memikirkan nasibnya dan nasib kekasihnya yang bernama Loseng itu? Kini dia dipaksa untuk menjadi istri orang lain, padahal semenjak dahulu dia telah membayangkan kehidupan yang berbahagia bersama pemuda itu. Sekarang dia harus menurut untuk dibawa pergi dari rumahnya, tidak akan dapat bertemu kembali dengan Loseng. Yang membuat dia amat berduka adalah karena dia mendengar bahwa selain dipecat, juga Loseng dipukuli karena hendak menentang pernikahannya dengan jaksa itu. Dan kini dia tidak tahu lagi apa yang terjadi dengan kekasihnya itu. Pagi hari itu, selagi semua penghuni dusun sibuk membantu keluarga lurah Choa, Lan Kim menangis dalam kamarnya, tak mau mendengarkan bujukan-bujukan dan hiburan-hiburan ibunya serta beberapa orang wanita yang bertugas menemaninya. Sudahlah, Lan Kim. Kenapa engkau menangis terus? Nasibmu baik sekali, engkau akan menjadi nyonya jaksa yang dihormati orang banyak, bergelimang kemewahan. Mengapa menangis? Nanti matamu akan bengkak-bengkak dan amat memalukan kalau pengantin matanya bengkak-bengkak. Pula, sebentar lagi engkau harus mulai dirias dengan pakaian pengantin dan nanti menjelang sore engkau akan dijemput lalu dibawa ke kota Sin Yang. Demikian antara lain ibunya membujuk. Ibu, aku tidak suka, aku tidak mau. Ah, engkau memang keras kepala, Lan Kim. Apakah engkau ingin ayahmu marah? Aku tahu, engkau menolak hanya karena di sana ada loseng, bukan? Ibu, bagaimana dengan dia? Ibu, kasihan dia. Hem, sikapmu ini sama sekali tak akan menolongnya, bahkan akan mencelakakan loseng karena engkau tetap bersikap keras seperti ini. Kau tahu, kalau ayahmu mengetahui bahwa engkau menolak karena loseng, banyak kemungkinan loseng akan dijebloskan ke dalam penjara atau dibunuh. Ibu, karena itu, engkau menurut saja. Dan kalau engkau sudah menjadi istri jaksa, aku akan membujuk ayahmu supaya loseng dipekerjakan lagi. Bukankah dengan demikian berarti engkau menolong dan menyelamatkannya demikian sang ibu membujuk puterinya yang kini hanya terisak perlahan. Ambil pakaian pengantin itu, akan kucobakan dahulu, kalau ada yang kurang pas masih ada waktu untuk dibetulkan, sambung nyonya coa. Akan tetapi terdengar jeritan kaget, dan tukang rias itu kini datang membawa sebuah peti dengan metel, terbelalak dan muka pucat. Nyonya, celaka, pakaiannya hilang. Wanita itu terkejut bukan main dan bangkit sambil membelalakan matanya. Apa? Hilang bagaimana maksudmu? Hilang, nyonya. Peti tempat pakaian pengantin ini kosong. Keadaan menjadi geger. Pada waktu lurah coa diberitahu, dia marah-marah dan segera mengerahkan semua orangnya untuk mencari siapa pencuri pakaian pengantin itu. Tetapi istrinya lebih cerdik. Dia cepat-cepat memanggil tukang jahit untuk secara kilat membuat pakaian pengantin baru, walaupun pakaian yang dibuat tergesa-gesa ini tentu saja tidak akan seindah pakaian pengantin yang hilang. Ketika keadaan menjadi kacau dan tidak seorang pun memperhatikan pengantin wanita, mendadak terjadi keributan lain yang lebih mengegerkan lagi. Tiba-tiba saja, seperti juga hilangnya pakaian pengantin tadi, kini coalan kim juga lenyap begitu saja dari dalam kamarnya. Tak ada seorang pun yang melihat bagaimana lenyapnya, juga tak ada yang mendengar sesuatu. Tentu saja kini keadaan menjadi benar-benar kalut. Lurah Coa semakin marah dan seluruh pasukan keamanan segera dikerahkan, bahkan semua penduduk menjadi ikut kelalisah dan ikut mencari-cari kemana perginya pengantin wanita. Kegembiraan yang lantas berganti menjadi kegelisahan dan kekacauan itu amat menarik perhatian Sui Chin dan Hui Song yang pada pagi hari itu kebetulan sekali tiba di tempat itu, memasuki dusun Lok Chun di dalam perjalanan mereka menuju ke barat, ke pegunungan Chin Ling San. Tentu saja hati mereka merasa tertarik melihat betapa penduduk nampak begitu gelisah ketakutan, orang-orang mencari-cari sesuatu kesana-sini sedangkan rumah kepala dusun terhias indah, akan tetapi kini tidak ada lagi orang yang melanjutkan pekerjaan menghias rumah yang belum selesai sepenuhnya itu. Juga adanya para penjaga berkeliaran dengan sikap cemas itu menarik sekali. Rasa heran mereka bertambah ketika tiba-tiba saja ada belasan orang penjaga keamanan mengetung mereka dengan senjata tajam di tangan. Hem, kalian ini mau apakah mengetung kami Sui Chin bertanya dengan alis berkerut. Kalian adalah orang-orang asing yang baru memasuki dusun kami. Menyerahlah. Karena kami yakin bahwa kalian inilah yang kami cari-cari. Siapa lagi yang mengacau dusun kami kecuali dua orang asing bentak seorang yang bermata lebar dan bersikap bengis. Sabar dulu, sobat, kata Hui Song, mencoba untuk tersenyum ramah. Apa yang terjadi dan kenapa kalian menuduh kami secara membabi buta? Kami tidak tahu apa-apa. Kami baru saja tiba di dusun ini dan melihat kekacauan ini, malah kami bertanya-tanya kenapa kalian begini gelisah dan apa yang terjadi? Cukup. Ikut kami menghadap kepala dusun, tidak perlu membela diri di sini bentak si muka bengis dan dia sudah maju untuk menangkap lengan Sui Chin. Akan tetapi gadis itu menarik tangannya dan sekali kakinya bergerak, ujung sepatunya mencium lutut si mat lebar sehingga orang ini mengaduh dan jatuh berlutut. Nah, bagus. Minta ampun dahulu baru kita bicara, Sui Chin mengejek. Melihat betapa seorang kawan mereka roboh oleh gadis itu, kecurigaan mereka semakin kuat bahwa tentu dua orang muda-mudi inilah yang sudah mengacaukan dusun mereka. Maka serentak mereka maju menerjang dengan senjata mereka. Hui Song dapat menduga bahwa tentu terjadi sesuatu dan orang-orang dusun ini salah duga. Tentu mereka akan semakin curiga lagi jika sikap Sui Chin dilanjutkan. Maka dia pun cepat menggunakan kepandayanya, menyambut serangan itu dengan merampas semua golok dan pedang. Gerakannya memang cepat bukan main sebab dia menggunakan jurus Kong Jiu Jipek Tung, tangan kosong menyerbu ratusan golok, sehingga para pengeroyok itu tidak tahu apa yang terjadi karena tiba-tiba saja senjata mereka terlepas dan terampas. Kiranya pemuda itu sudah merampas semua senjata mereka dan kini golok dan pedang itu telah ditumpuk di depan kaki si pemuda tampan. Tenanglah saudara-saudara. Kami bukan orang jahat dan beritahukanlah kami jika ada urusan. Siapa tahu kami dapat membantu kalian, kata Hui Song. Pada saat itu lurah Coa sudah tiba di situ, dan lurah ini pun tadi melihat betapa dengan mudahnya pemuda tampan itu merampas senjata orang-orangnya. Dia pun bisa menduga bahwa pemuda ini tentu seorang pendekar, maka dia pun cepat maju menjura. Harap Tai Hiap Sudi memaafkan orang-orang kami yang kurang ajar. Dusun kami sedang dilanda kekacauan karena munculnya iblis yang mencuri calon pengantin wanita. Eh ha ha, ada pengantin dicuri Sui Chin berseru kaget dan tertarik sekali. Pengantin itu adalah anak saya sendiri. Dia baru saja lenyap tanpa bekas sesudah lebih dahulu pakaian pengantin yang lenyap. Lurah Coa kemudian menceritakan peristiwa yang baru saja terjadi. Hui Song dan Sui Chin mendengarkan dengan penuh perhatian. Kami akan mencoba untuk mencari penculiknya, kata Hui Song. Mudah-mudahan kami dapat menemukan kembali puterimu itu. Setelah mendengarkan penuturan itu, Hui Song dan Sui Chin memergunakan kepandayan mereka berlomcatan pergi meninggalkan dusun itu. Mereka mengambil keputusan hendak mencari penculik gadis itu dan tentu saja mereka tidak berharap akan dapat menemukan penculik itu di dalam dusun. Mereka mencari keluar dusun, mengelilingi dusun itu hingga akhirnya mereka mendaki sebuah bukit tidak jauh dari dusun itu karena bukit itu penuh dengan hutan, tempat yang baik sekali bagi para penjahat untuk menyembunyikan diri. Dengan cepat sekali mereka mendaki bukit dan tibalah mereka diderah berbatu di luar hutan, dan dari jauh mereka sudah melihat seorang kakek duduk bersila di depan sebuah goa yang besar. Tentu saja mereka menjadi curiga dan tertarik sekali karena keadaan kakek itu saja sudah amat mengherankan hati. Seorang kakek tua renta yang kepalanya gundul tak ditumbuhi rambut lagi, alisnya amat lebat dan panjang, demikian pula jenggot dan kumisnya yang semuanya sudah berwarna putih. Sukar ditaksir berapa usia kakek ini, mungkin sudah 100 tahun, akan tetapi tubuh kakek itu pendek dan kecil, seorang kakek katai yang pakaiannya juga aneh. Kakek katai berjenggot panjang sampai ke perut ini memakai jubah yang mewah sekali. Jubah yang sepatunya dipakai seorang pembesar atau seorang hartawan. Dan di punggungnya tergantung guci arak yang besar, sebesar kepalanya yang gundul, diikatkan dengan tali kepundaknya. Sepatunya dari kulit, juga bagus dan masih baru. Ketika Hui Song dan Sui Chin tiba di depan kakek itu, si kakek katai yang tadinya seperti orang bersemedi itu kini membuka kedua matanya dan begitu sepasang metu itu dibuka, mau tidak mau Sui Chin menahan ketawanya. Dari sepasang matanya ini saja sudah dapat diketahui bahwa kakek ini adalah seorang aneh yang beratak riang gembira, terbukti dari sepasang metu yang bersinar-sinar dan wajah yang berseri-seri lucu itu. Hehehe kakek katai itu mendahului mereka, terkekeh geli. Apakah kalian ini sepasang pendekar muda yang hendak mencari penculik pengantin wanita? Hehehe. Tentu saja Hui Song dan Sui Chin terkejut, merasa ditodong ketika kakek itu mendadak saja bertanya seperti itu. Hui Song hanya dapat mengangguk adepun Sui Chin melangkah maju dan dialah yang menjawab. Benar, kek. Engkau ini kakek pendek lucu, bagaimana bisa tahu bahwa kami mencari penculik pengantin? Sejenak kakek itu memandang wajah Sui Chin, matanya semakin bersinar dan wajahnya semakin berseri. Hehehe, nona manis, apa sukarnya? Kalian berlari-larian mendaki bukit dengan mempergunakan ilmu berlari cepat seperti dua orang pendekar, Berkeliaran ke sini mau apalagi kalau bukan mencari penculik pengantin? Hehehe. Kini Hui Song sudah dapat menduga bahwa kakek ini tentulah memiliki kepandaian tinggi, maka dia bersikap hormat dan menjura. Maaf jika kami menggangumu, Lo Chiampul. Kami berdua bukanlah pendekar, akan tetapi benar dugaan Lo Chiampul tadi bahwa kami berdua sedang mencari pengantin wanita yang lenyap diculik orang. Dapatkah kiranya Lo Chiampul membantu kami? Membantu apakah kakek itu memotong? Hehehe, engkau ini aneh, kek. Tentu saja membantu kami memberitahu apakah engkau tahu di mana adanya pengantin wanita yang diculik itu, kata Sui Chin, tidak mau bersikap terlalu hormat dan menyebut Lo Chiampul kepada kakek lucu ini. Anehnya, ketika menghadapi sikap Sui Chin yang bebas dan senaknya itu, si kakek katai kelihatan lebih senang dan dia pun tertawa bergelak. Hahaha, nona manis, engkau sungguh menyenangkan hati. Tentu saja aku tahu di mana adanya pengantin wanita itu karena akulah orangnya yang telah menculik dia. Wah, hei, 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 song. Demikian kaget mendengar pengakuan langsung seperti itu sehingga dia pun telah meloncat ke belakang sambil memasang kuda-kuda karena ketika bicara tadi si kakek botak mengakhiri pengakuannya sambil menggerakkan kedua tangan ke depan yang disangkanya sebagai gerakan hendak menyerang. Melihat ini, kakek itu memandang kepada Hui Song dengan metel, terbelalak, lalu dia pun tertawa bergelak sambil menekuk-nekuk perut. Wah, haha, orang muda, apakah engkau hendak menari monyet? Hahaha, wajah Hui Song menjadi merah karena malu. Dia sendiri adalah seorang pemuda jenaka dan per yang juga suka menggoda orang, akan tetapi sekali ini dia bertemu batunya dan sebaliknya malah digoda dan menjadi bahan ajakan orang. Akan tetapi Sui Chin yang sejak semula sudah merasa suka dan menganggap kakek itu lucu, segera mencela. Wah, siapa yang percaya omonganmu, kek? Engkau tentu hanya membual saja. Mana bisa orang tua renta lemah seperti mu ini mampu melarikan seorang gadis pengantin? Dan pula, untuk apa bagimu? Engkau membual dan aku tidak percaya kentut itu. Kakek itu bangkit berdiri dan begitu melihat betapa kakek itu tingginya hanya sampai ke dadanya, Sui Chin merasa semakin geli. Wah, kau ini anak kecil beruban ataukah kakek bertubuh kecil yang menggoda? Kentut. Siapa yang kentut? Yang bertelur itulah yang berkotek, dan tentu engkau yang kentut, bukan aku, karena mana mungkin aku menjadi ayam biang? Aku jantan, sedang engkau betina, maka engkau lah yang menjadi ayam biang dan engkau pula yang kentut berbau busuk. Mendengar romongan yang tidak karuan dan ugal-ugalan itu, Sui Chin lantas terkekeh dan terpingkal-pingkal, membuat kakek itu semakin penasaran lagi. Eh, haha, nona, berani engkau mencertawakan aku dan mengira aku membual, ya? Nah, lihat sendiri, itulah mempelai wanita yang sudah kuculik dari rumah lurah coa. Hei, anak-anak, keluarlah dan perlihatkan diri kalian kepada nona tukang kentut dan penari monyet ini. Sui Chin dan Hui Song memandang ke dalam goa dan mereka pun terbelalak heran ketika melihat munculnya seorang darah manis yang bergandeng tangan dengan seorang pemuda yang bajunya robek-robek dan kulit tubuhnya juga menunjukkan bekas-bekas cambukan. Sui Chin yang tadinya menyangka kakek itu membual, kini memandang penuh perhatian. Inikah mempelai wanita yang dikabarkan hilang diculik orang itu? Dan kakek ini adalah penculiknya? Lalu siapa pemuda yang kelihatan jujur, seperti kebanyakan pemuda dusun atau petani itu? Eh, emci, benarkah engkau putri lurah coa yang akan menjadi pergantin lalu diculik oleh kakek ini? Dan siapa temanmu itu? Sui Chin bertanya. Gadis itu memang benar coa Lan Kim adanya, dan pemuda itu adalah kekasihnya yang bernama Lo Seng. Mendengar pertanyaan Sui Chin, dia lantas mengangguk. Aku adalah coa Lan Kim, putri lurah coa yang akan menjadi pengantin, dan memang aku diculik oleh Lo Chiampu ini dan dia ini adalah Lo Seng, calon suamiku, katanya dengan tabah dan sikap menentang. Memang kini gak akan menentang siapa saja yang hendak menghalangi niatnya hidup bersama Lo Seng yang dicintainya. Suamimu. Calon suamimu. Bagaimana pula ini? Kalau engkau mau dikawinkan dengan pemuda ini, kenapa engkau diculik ke sini dan bersama calon suamimu? Sui Chin berkata bingung. Aku bukan akan dikawinkan dengan dia kata Lan Kim. Aku hendak dikawinkan menjadi istri kelima seorang pembesar di Sin Yang, tetapi aku tidak mau. Dia ini, pilihan hatiku dan aku ingin hidup bersama dia. Ah, jadi engkau penculiknya Hui Song menudingkan jari telunjuknya kepada Lo Seng, engkau menculik pengantin untuk kau-kau ini sendiri? Sungguh berani dan... Hush, penari monyet ini benar-benar menjengkelkan sekarang kakek katai turut bicara. Dengarkan terlebih dahulu penuturan pengantin wanita dan jangan cerewet dulu seperti perempuan. Wah, kek, jangan begitu. Tidak semua perempuan cerewet Sui Chin menegur, agak tak senang karena Hui Song dipermainkan oleh kakek itu. Aku tidak peduli kalau perempuan cerewet memang sudah pembawaannya. Akan tetapi kalau laki-laki cerewet, aku tidak suka. Lan Kin mengerti bahwa dua orang muda yang kelihatannya pantas itu tentu bukan orang jahat dan agaknya terjadi kesalahpahaman mengenai penculikannya, maka dia pun maju melangkah lagi sambil menggandeng tangan kekasihnya. Harap Jiwi suka mendengarkan penuturanku agar jangan salah sangka. Semenjak dulu antara aku dan Loseng ini terjalin hubungan akrab dan kami mengharapkan kelak menjadi suami istri. Apalagi orang tuaku juga sudah setuju untuk mengambil Loseng sebagai mantung, setelah Loseng membantu mengurus sawah ladang ayah selama beberapa tahun. Namun pada suatu hari datanglah pinangan pembesar di kota Sin yang terhadap diriku. Ayah tidak berani menolak, bahkan merasa beruntung menerimanya. Dan Loseng yang menentang lantas dipecat, bahkan dicambuki. Nah, dalam keadaan seperti itu, selagi aku putus asa, muncullah lociampu ini membawa aku lari dari rumah dan mempertemukan aku dengan kekasihku di goa ini. Kini terdengar Loseng bercerita. Aku sudah hampir putus asa dan mengambil keputusan hendak membunuh diri saja daripada melihat kekasihku menikah dengan orang lain dan aku sendiri kehilangan pekerjaan dan dimusuhi. Tapi muncul lociampu ini menyelamatkan aku dan sesudah aku bercerita tentang keadaanku, lociampu ini lalu membawaku ke sini, menyuruh aku menunggu di dalam goa ini dan tidak lama kemudian dia sudah kembali membawa Lan Kim. Kini kami berdua sepakat untuk hidup bersama atau mati berdua. Harap jiwi dapat mengerti keadaan kami dan tidak memaksa kami untuk kembali. Hui Song dan Sui Chin saling pandang dan hati mereka merasa terharu. Ternyata kakek kakai itu sama sekali bukan orang jahat, melainkan seorang penolong budiman. Ah, ternyata engkau benar-benar seorang yang baik, kakek tua, kata Sui Chin gembira dan Hui Song segera menjura. Harap lociampu maafkan kalau tadi kami telah menyangka buruk. Hehehe, orang-orang muda baru mempunyai kepandaian sedikit saja sudah tak kabur dan ingin berlagak seperti pendekar-pendekar jagoan. Orang-orang muda, andai kata aku benar-benar menculik gadis itu untukku sendiri, dengan niat busuk, habis apa yang akan kalian lakukan? Tentu saja akan menentangnya, kata Hui Song. Kawakan ku gempur dan gadis itu ku rampas untukku kembalikan kepada orang tuanya, kek, sambung Sui Chin. Bagus, kalau begitu kalian majulah, hendak ku lihat sampai di mana kelihayan kalian. Tapi lociampu tidak berniat buruk dan tidak bersalah Hui Song membantah. Hem, andai kata aku penjahat, apakah engkau juga masih ragu-ragu? Nah, majulah dan anggap saja aku pencubil, gadis. Ingin ku lihat sampai di mana kelihayan kalian. Atau, aku sebagai penjahat medahului kalian karena tak ingin diganggu setelah berkata demikian, tiba-tiba saja kakek itu melangkah maju dan begitu tangannya bergerak, tangan itu sudah menampar ke arah dadah Hui Song. Eh, eh, ii, ii, Hui Song segera mengelak dengan mundur selangkah, akan tetapi tamparan yang luput itu sudah disambung dengan totokan ke arah pundak. Gerakan kakek itu cepat sekali sehingga mengejutkan hati Hui Song yang kini memergunakan tangan menangkis totokan. Duh, tubuh Hui Song terhuyung ke belakang. Pemuda ini terkejut bukan main karena tadi dia hanya memergunakan sebagian singkangnya, khawatir akan melukai kakek tua rempa itu, akan tetapi akibatnya, dia terhuyung-huyung dan lengannya tergetar hebat. Kiranya kakek ini memiliki singkang yang hebat. Akan tetapi, sambil terkekeh-kekeh kakek itu sudah menyerangnya lagi dan gerakannya cepat bukan main. Tubuh yang kecil itu berkelebat seperti terbang saja dan tahu-tahu dia sudah mencengkeram ke arah pundak Hui Song. Lihat seranganku mendadak terdengar Sui Chin membentak dari samping dan dia sudah menggerakkan tangan kirinya menotok ke arah iga bawah ketiak dari lengan kakek yang mencengkeram itu. Totokan ini amat hebat dan cepat datangnya, membuat kakek itu terpaksa membatalkan cengkeramannya padat pundak Hui Song, lalu menekuk lengan untuk menangkis sekalian menangkap pergelangan tangan gadis itu. Namun Sui Chin sudah menarik pulang tangan kirinya dan sekarang tangan kanannya menampar dan dari telapak tangan itu keluarlah awap putih tipis. Itulah Pak Inciang, tangan awan putih, sebuah ilmu pukulan yang amat ampuh, satu di antara ilmu-ilmu ampuh yang pernah diajarkan pendekar sadis kepada putri tunggalnya itu. Eh haha kakek itu terkejut sekali menyaksikan ilmu pukulan yang hebat ini dan begitu dia berkelebat, Sui Chin menjadi bengong karena orang yang baru diserangnya tiba-tiba saja lenyap dan tahu-tahu sudah berada di belakang tubuhnya dan sambil terkeleh kakek itu kini menotok ke arah tengkuknya. Sui Chin merasa adanya angin menyambar ini, maka dia pun memergunakan ginkang yang lantas tubuhnya mencelat ke depan untuk mengelak. Akan tetapi, pada saat itu pula Hui Song yang sudah tahu betapa lihainya kakek itu telah menerjang ke depan tepat pada saat Sui Chin diserang sehingga andai kata Sui Chin tidak menggunakan kecepatan gerakannya untuk mengelak sekalipun, maka serangan kakek itu akan dapat digagalkannya karena kini Hui Song juga tak sungkan-sungkan lagi. Begitu menyerang, pemuda ini sudah mempergunakan jurus Taiket Sin Kun dan mengerahkan tenaga sakti Tian Te Sin Kang. Kembali kakek itu terkejut. Agaknya dia pun tidak menyangka bahwa dua orang muda itu benar-benar merupakan dua orang muda yang berilmu tinggi, dua orang pendekar muda tulen. Apalagi ketika dia melihat betapa ilmu-ilmu yang dipergunakan dua orang muda ini bukanlah ilmu-ilmu silat biasa saja, melainkan ilmu-ilmu yang amat tinggi mutunya. Nantel dulu, tahan dulu tiba-tiba saja kakek itu berhenti dan tahu-tahu tubuhnya sudah mencelat ke belakang menjauhi dua orang muda itu. Kek, kami belum kalah, kenapa berhenti Sui Chin yang sudah merasa gembira dengan pertandingan itu, mencelat. Bagaimanapun juga, di dalam hatinya gadis ini merasa benar bahwa kakek itu bukanlah orang jahat dan pertandingan itu hanya merupakan pengujian kepandayan saja. Ia bahkan merasa suka kepada kakek itu yang memiliki wajah jenaka dan selalu gembira. Hehehe, aku pun belum kalah. Aku hanya minta berhenti sebentar untuk terbicara. Agaknya kalian berdua memiliki sedikit ilmu silat, maka pantas saja kalian begitu tak kabur hendak berperan sebagai pendekar-pendekar. Sekarang begini. Kalian melawan aku, dan kalau dalam waktu 20 jurus aku masih belum mampu mengalahkan kalian, anggap saja aku kalah dan aku akan menyebut kalian Suhu dan Subo. Sui Chin tertawa geli. Wah, kalau engkau menyebut Subo kepadaku, berarti usiaku tentu sudah 100 tahun lebih. Tapi itu merupakan penghormatan besar. Baik, aku setuju. Diam-diam Hoi Song merasa sangat terkejut. Begini tak kaburkah kakek ini? Dia tahu akan kemampuan diri sendiri dan dia pun sudah tahu betapa tinggi ilmu gadis putri pendekar sadis itu. Menandingi mereka satu lawan satu saja jarang dapat ditemukan orangnya, dan kakek ini menantang mereka berdua maju mengeroyok dan bertaruh dapat mengalahkan mereka dalam waktu 20 jurus. Tentu saja hatinya merasa penasaran karena dia merasa dipandang rendah. Baik, lociampual, kami setuju. Akan tetapi bagaimana kalau, kalau ternyata kami berdua yang kalah dalam 20 jurus itu? Hahaha, orang muda yang berhati-hati, tentu engkau telah menduga buruk lagi padaku, ya? Dengarlah, kalau aku kalah, aku akan menyebut kalian suhu dan subuh, namun kalau sebelum 20 jurus kalian yang kalah, maka kalian harus membantuku menolong pengantin ini. Menolong dengan care bagaimana? Tanya Sui Chin. Kita harus menggagalkan pernikahan itu dan juga menghajar pembesar macu keranjang itu agar kapok. Akan tetapi, kalian harus menurut semua rencana siasat yang kuatur dan sama sekali tidak boleh menolak. Tentu saja Sui Chin dan Hui Song menyetujui karena apa salahnya kalau hanya itu saja taruhannya? Tanpa bertaruh sekalipun, bukankah mereka berdua sekarang juga sedang berusaha menolong pengantin wanita yang tadinya mereka cari karena menyangka diculik penjahat? Baik, baik, kami berjanji, kata mereka dengan gembira. Nah, bersiaplah. Jurus pertama kakek itu berseru, lalu tubuhnya bergerak secara aneh. Tahu-tahu dalam satu jurus saja dia sudah menendang ke arah lutut Hui Song dan tangan kirinya menyambar ke arah pundak Sui Chin. Gerakannya selain aneh dan kuat, juga cepat sekali mendatangkan angin bersuitan sehingga mengejutkan dua orang muda yang cepat menghindarkan diri. Hui Song adalah seorang pemuda cerdik. Dia maklum bahwa kakek ini memang lihainya bukan main, akan tetapi kalau dalam waktu 20 jurus saja, mana mungkin sanggup mengalahkan dia dan Sui Chin, apalagi kalau mereka berdua mengerahkan seluruh daya hanya untuk melindungi diri. Jika mereka membagi perhatian untuk menyerang, mungkin mereka akan terlengah sehingga dapat dikalahkan. Chin Moi, pergunakanlah daya tahan Taik Kek Sin Kun. Gadis itu pun cerdik dan dia mengerti apa yang dimaksudkan Hui Song. Maka seperti juga pemuda itu, dia segera mainkan Taik Kek Sin Kun, mencurahkan segala perhatian untuk mempertahankan atau melindungi dirinya. Keadaan kedua orang muda itu tiada ubahnya dua buah benteng baja yang sangat kuat dan tidak ada bagian lemah yang akan dapat ditembus.